Waalaikumsalam Waalaikumsalam Moderator Cantik Kompas Sisi Sindisi Sisi Arani Terlihat menawan saat memandu dialog di Kompas Petang Waalaikumsalam Baik Pak Imam, pertama-tama kami mengucapkan ikut bela sungkawa, ikut berduka Atas kabar istri Mas Imam dan juga Ibunda Mas Imam, bisa diceritakan kepada kami, maaf kalau kami bertanya ini kepada Mas Imam Bagaimana Mas Imam mengetahui kabar duka soal istri Mas Imam, Mbak Ruminin? Kalau Pak Kejadian sebenarnya saya tidak tahu, Mbak Belum, Mbak, belum Oke, lalu? Udah ada aliran rafa itu sampai ban motor itu meletus Kemudian? Itu, saya mau memaksa menerobos ini Banyak jumpa warga sama tetangga itu katanya kalau Mertua sama almarhum istri saya itu udah dievakuasi Oh tetangga mengabarkan ke Mas Imam sudah dievakuasi begitu ya? Mbak Ruminin dan Mertua? Iya Iya, soalnya nggak satu orang yang bilang Banyak, pas siapa itu saya bingung udah waktu itu Jadi Mas Imam waktu terhenti karena ada lahar, itu masih jauh dari rumah? Iya Masih jauh ya? Udah lahannya itu sebenarnya rumah saya itu sudah ada di tengah-tengah lahar Tapi Mas Imam pada saat itu masih agak jauh dari rumah ketika terhenti Karena laba, lahar dan ban yang meletus itu jaraknya masih jauh dari rumah Mas, Imam? Sekitar 200 meter sudah 200 meter dari rumah pada saat itu ya? Iya Tapi nggak bisa udah ada Iya Waktu mendengar kabar dari tetangga kalau Almarhumah Mbak Ruminin dan Ibu Unda, Ibu Mertua Mas Imam sudah dievakuasi Mas Imam langsung mencari informasi kemana pada saat itu untuk tahu kemana dievakuasinya? Iya Lalu? Informasi ke setiap titik pengungsian Mbak Sama anak saya tuh, sehabis sholat maghrib itu Habis itu saya mencari-cari, nggak ketemu cuacanya nggak mendukung Anaknya, apa tuh, suasananya lagi hujan cuacanya itu Begitu anak saya bawa pulang ke pengungsian ini, ke tempat rumah bibi ini Habis itu saudara-saudara saya yang nyari kan Jam 6 pagi pada hari minggunya Mbak Kan kejadiannya itu hari Sabtu ya Siapa yang mengabarkan ke Mas Imam pada saat itu? Jam 6 pagi Saudara saya yang nyari Lagi ke tempatnya itu ke rumah Oke Jadi saudara Mas Imam ya, yang ikut proses pencarian ya Iya Kondisi busa lama? Iya Sama tim SAR Oh, sama tim SAR Kondisi busa lama sebelum kejadian ini seperti apa Mas kesehatannya? Sudah kan sudah sepul Mbak Ya, sekitar umur 70 tahun Gak bisa jalan, bisanya cuma pakai tongkat Jadi memang tidak bisa jalan ya? Ya, selama 2 tahun ini Pada saat itu tetangga juga Adakah yang berusaha untuk mengajak juga pada saat itu diceritakan kepada Mas Imam berusaha untuk membantu mengevakuasi atau tidak Mas Imam? Berduka Mudah-mudahan nanti juga didengar harapan Mas Imam oleh pemerintah Sekali lagi terima kasih Mas Imam, selamat sore Amin, amin Dan saudara Terima kasih